Polres Tarakan kembali mengungkap perkara prostitusi, kali ini prostitusi melibatkan anak di bawah umur. Pelaku yang merupakan mucikari berinisial DN usia 19 tahun, telah diamankan oleh pihak kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kasat reskrim Polres Tarakan Ibtu Muhammad Aldi menjelaskan, pelaku DN melakukan eksploitasi anak di bawah umur dengan diperjual belikan pada pria hidung belang. Perkara ini terungkap pada selasa 26 Oktober lalu, Aldi mengatakan tersangka DN merupakan mucikari yang cukup terkenal di dunia prostitusi. Dari penuturan pelaku, tarif anak di bawah umur sebesar 500 ribu rupiah, namun 400 ribu menjadi jatah DN dan 100 ribu rupiah diberikan kepada anak di bawah umur tersebut. Bahkan diketahui, pelaku berperan aktif dalam melakukan aksinya, mulai mencarikan pelanggan hingga mempersiapkan hotel. Korban dari pelaku DN ada dua anak, diantaranya masih bersekolah. Modus tersangka untuk menghasut korban agar mau bekerja dengannya, dengan mengimingi-imingi uang yang banyak. Saat ini Polres masih melakukan pencarian terhadap para pria hidung belang yang telah tidur dengan dua anak di bawah umur yang merupakan korban DN. Kepolisian pun masih terus menggali keterangan dari pelaku DN, namun pelaku cenderung menutupi diri terkait perkara yang menimpanya. Terima kasih telah menonton!